Hai 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 melakukan kegiatan lainnya contohnya di seorang pekerja pekerjaannya tidak terganggu tapi dia disini punya saham kenapa dia pengen punya usaha sambil bekerja disini tempat gitu nanti saya akan jelasin bagaimana sih pihak pertama dan pihak kedua yang terjadi disini sehingga kedepannya bakal ada kestabilan usaha yang berjalan nah segera tambahan kedepannya kita akan ada yang namanya slot-slot berikutnya untuk tahap pertama kita membangun yang namanya cafe setelah cafe ini berdiri kita buat lagi slot berikutnya entah itu barbershop laundry dan lain-lain dengan konsep yang sama kita mengumpulkan komunitas siapa lagi nih yang mau bergabung kita buka slot baru cafe contohnya berdirilah contohnya cafe setara cafe laundry begitu seterusnya sampai seluruh jenis usaha kecil menengah ke bawah kita rangkul dalam satu komunitas ini sehingga kita menjintakan ekosistem tujuan besar kita itu ekosistem tujuan kecil kita mendirikan tonggak tonggak keuangan untuk kedepannya jadi bapak ibu nanti kalau sampai gabung disini itu kedepannya kita punya penghasilan bulanan tanpa kita harus ikut bekerja di dalamnya tanpa kita harus ikut yang namanya ngatur-ngatur dan segala macam itu repot tapi disini kita adalah pemilik juga disini kita berhak mendapatkan hak dan hasil perbulan gitu kemudian disini juga yang namanya karena komunitas itu si komunitas cafe ada 50 orang bubble shop 50 orang laundry 50 orang dan lain-lain contohnya itu adalah masa secara tidak langsung orang yang tergabung di setiap komunitas itu menjadi ruang lingkup sendiri kita adalah WM usaha muda mendiri jadi komunitas ini kedepannya akan terus meluas-luas dan bertambah orangnya jadi cafe sendiri contohnya komunitas lain kayak ada yang invest sekian orang sekian orang mereka ke cafe mana lagi kita sudah punya cafe sendiri gitu komunitas kita udah ada ngapain kita lagi jadi pasarnya orang lain sudah saatnya kita berdiri-diri di pasar kita sendiri tujuan besar kami pengen menciptakan ekosistem yang mana pasar dan pemasarannya kita udah rangkul gitu kedepannya ya seperti itu langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya kita disini punya visi dan misi misi kita muda mendiri dan berdikari 1 juta untuk 1 juta usaha kita mempunyai visi menciptakan pengusaha-pengusaha baru mewujudkan narapan seluruh kalangan bisa memiliki perusahaan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan oke oke ini segedar ulasan UMM itu adalah komunitas yang dibentuk untuk mempersatukan bagikan kalangan yang seperti saya jelaskan tadi yang tidak saling mengenal menjadi satu kelompok jadi kayak masnya dari 2013 ada yang dari Gajah Mada ada yang dari Sudirman kita tidak saling mengenal tapi kita jadi satu komunitas disini yang mana kita punya tujuan sama kedepannya kita pengen kita jadi pelaku usaha bukan kita lagi kita sekedar menikmati usaha orang lain maaf maaf selama ini kita ke kafe kafe punya siapa kafe orang kapan lagi yang kitanya contohnya punya usaha sendiri yang kita butuhkan dari kepala sampai kebawah kita perlu lompi nanti lompi kita sendiri kayak gitu kemudian UMM itu sebagai salangan berkumpulnya para investor nah disini saya pengen dirasakan sedikit kedepannya orang yang tergabung disini ada dua macam tipe yang pertama mereka adalah investor ialah pemilik dari setiap usaha yang ditanung saham disitu yang kedua sebagai anggota anggota UMM jadi komunitas komunitas itu tidak terbatas siapa aja boleh bergabung gitu setiap orang bisa bergabung menjadi anggota bisa tapi kalau mereka punya tujuan komunitas yang mengikuti tujuan kita ada tujuan kita bangun seluruh jenis usaha kemudian disini UMM yakin dan optimis kedepannya mendominasi pasar bukan orang-orang yang tergabung di dalamnya kita yakin karena apa dimulai dari hal kecil kapan lagi anak muda kota Dumai kita orang-orang asli disini orang-orang kota Dumai bisa berdiri sejajah bersama mereka yang sudah punya usaha usaha besar dan kita bisa ikut meramaikan pasar dalam artian jalanannya kita hanya menjadi penikmat pasar saja kita pergi berbelanja di Edomaret itu yang punya orang Cina kita berbelanja di Alphamat atau di mana di cafe-cafe jarang yang punya kita sendiri kenapa kita sudah terbiasa mindset-nya berpikir kapan sih si A kapan sih ada yang buka pinjam kapan sih ada yang buka ini kapan sih ada yang buka ini kapan sih ada yang buka ini tanpa kita berpikir kapan kita buka ini ada sebagian orang berpikir saya pengen buka ini tapi modal nggak ada saya pengen buka ini tapi takut bangkrut saya pengen buka ini tapi takut nggak laku kayak gitu nah disini kita punya pasar dan pemasaran yang mudah-mudahan kita akan menginasi pasar ke depannya atas dasar semua itu kita bentuklah komunitas ini yang menjadi kelompok harapannya kedepannya orang-orang menengah bawah dan atas itu dalam satu komunitas di kedepannya dan kita kedepannya mereka simbol kita tetap satu millennial nanti kedepannya kayak ini millennial pas tangan double shape millennial laundry millennial cucian motor mobil millennial sehingga kita viral komunitas kita bakal besar insya Allah kedepannya besar dan membawa lama millennial sendiri sehingga orang akan bertanya apa sih millennial orang yang tergabung di komunitas itu pasarnya juga orang yang pengen tahu itu pasar juga kedepannya apa yang mereka punya kita bakalan punya dengan konsep komunitas sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang besar untuk membangun setiap usaha yang kita pengen dimulai satu keinginan bersama komunitas usaha menjadi salangan berkumpul seluruh kalangan berpartisipasi konsep 1 juta untuk 1 juta usaha nah saya jelasin dulu tadi ada visi kita menjelaskan 1 juta untuk 1 juta usaha kami meninginkan setiap kalangan mulai dari kalangan bawah menengah atas kita bisa ikut di dalamnya baik itu tukang beca tukang parkir tukang bangso dan tukang sebagi-bagainya dimulai dari 1 juta kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya contohnya ibu sorry ibu ibu imar ibu imar pengen punya usaha cafe tapi ibu imar harus ngumpulin 200 juta gitu kan itu lama contoh ya ada ruang risikonya ada orang udah gak takut risiko pasarnya gimana gitu kan tapi kita disini gak perlu kita hanya mikirin gimana cara kita tergabung disitu dan kita ikut promosi kenapa yang mendorong usaha itu bakal rame orang gitu bukan cuman diri kita sendiri sehingga walaupun kita dalam 1 juta kita sudah punya usaha disitu disini kita kasih batas minimal 1 juta tapi kita juga ada batas maksimal maksimal kita hanya boleh 5% kenapa konsep awal kita usaha yang didorong oleh rame orang kenapa kita gak kasih batasan boleh orang bayar sampai 50 juta 100 juta kenapa nanti yang ditanggungkan gini kalau seandainya ada orang raya raya berat dia bayar 50 juta 100 juta usaha itu 200 juta hanya mereka berdua dong jauh dari konsep awal kita maksimal orang kita tuh orang rame mempromosikan 1 usaha sehingga usaha itu berjalan dengan rame tapi kalau hanya 2 orang ya sama aja kayak join gitu kan gitu nah ini yang saya bilang tadi dengan minimal 1 juta setiap anggota komunitas sudah memiliki saham saham itu dalam artian kita saham kayak gini itu KVM UMM pemiliknya 56 orang bukan berarti yang menang saham disitu hanya sekedar taruh duit tapi dia merupakan pemilik dari usaha itu contoh bapak ibu modal disini 1 juta berarti bapak ibu sebagian adalah pemilik disini 1% itu yang membedakan kita dengan investasi lain kemudian apa sih yang membedakannya nanti kita bahas lagi akan banyak semuanya dibutuh dalam komunitas ini banyak pilihan untuk semua komunitas makanya saya bilang tadi ada komunitas yang langsung bergabung dia investasi ada yang hanya tergabung di UMM tapi dia belum mau investasi itu komunitas pasif kita bilang tapi kalau komunitas aktif dia di seluruh itu nanam dia juga punya hak contohnya di kafe ini ada sekitar 50 orang lebih berarti orang disini sudah punya hak disini sehingga kalau kafe ini becah tiap bulan dia mendapatkan hasil komunitas pasif tadi dia hanya sebagai tergabung di anggota dan dia sepasar dia tidak kemana-mana lagi kalaupun nanti dia mau mau cuci motor dia di komunitas UMM aja kalau dia mau ke kafe dia ke kafe UMM aja kalaupun dia mau berbelanja lain dia di tempat UMM yang punya usaha berdiri nah disini kita apabila usaha ditopang oleh satu orang yang memilih perbandingan dengan usaha yang ditopang oleh 50 orang sampai 100 orang maka akan banyak perbedaan dasar perbedaan kemajuan satu usaha tersebut didasari oleh modal, risiko, dan income dan dari sini modal kita gak perlu dikirim harus membangun usaha satu pagi 200 juta gak perlu dikirim kenapa? usaha kita ditopang oleh orang rame risiko kita gak perlu berat kenapa? kita usaha rame rame itu karena paling bertanggung jawab untuk ini tuh kita berpikir usaha sama bagaimana usaha supaya maju gitu kemudian dari segi income income yang disini income yang sudah pasti didapat tiap bulan besar kecilnya kita nikmati dari labang kafe ini selama sampai kapan? ada batasan ya? gak ada batasan kenapa? kafe nya lah pemiliknya kita bukan cuma tanah modal kalau tanah modal seperti di investasi lain ada jangka waktu setahun dana arah dikembalikan kemudian anda tidak dapat lagi hasil setelah kafe ini jalan coba tapi kalau disini anda lah pemilik saham sampai kafe ini punya cabang sampai kafe ini punya hasil bertahun-tahun kita lah pemiliknya disini kita tetap dapat tiap bulannya besar kecilnya kita tetap dapat tujuan usaha mudah mandiri disini ada 5 poin membentuk pasar dan pemasaran yang otomatis jadi yang saya bilang tadi kita membentuk pasar dan pemasaran orang yang tergabung di komunitas itu adalah pasar pemasarannya siapa? dari mulut ke mulut dari sosial media dari kerabat dari teman-teman itu adalah pemasaran secara tidak langsung kita gak mendorong satu usaha sendiri tapi kita sudah beramir-amir kemudian disini akan membentuk slot-slot saya yang dibentuk oleh pengurus dalam konten usaha mudah mandiri banyak slot yang kita tutup seperti tadi nanti habis dari sini ini sudah jadi kita buka lagi bubble shop sudah jadi bubble shop kita buka world free dengan bahasa yang sama komunitas orangnya sama gak? enggak juga orang baru boleh orang sama juga boleh gitu akan menciptakan ribuan 8 pekerjaan secara tidak langsung kita akan membantu daerah kita untuk mengurangi yang namanya tingkat pengamburan kenapa? usaha-usaha yang kita bangun itu akan menyelamat banyak sekali tenaga kerja akan menjadi pundi-pundi penghasilan yang terus berjaman sangat berlanjutan yang seperti saya bilang tadi satu orang tanam di cafe 1% tanam di bubble shop 1% tanam di bubble shop 1% tanam di bubble shop 1% andai kata dia tanam di 5 tempat 5-5 nya tiap bulan menghasilkan uang dia tidak bekerja dia hanya monitoring di handphone setiap hari contohnya dia lihat group cafe di group cafe penghasilan cafe 1 hari sekian group lobby sekian bubble shop sekian jadi dia gak ngapa-ngapain itu setiap bulan dia ada pemasukan yang bersifat aktif gitu akan memberikan dampak positif bagi berlinial oke lanjutnya nah disini pemaparannya jadi usaha mudah mandiri secara modis untuk pasaran-pemasaran yang usaha ditopang lebih dari satu orang itu itu udah jadi pemasaran yang saya bilang lagi akan lebih cepat viral lebih cepat rame dan selain itu selain itu disini akan lebih booming lagi lagi banyak slot salah satunya setelah cafe kita akan bangun bubble shop laundry industri cucian mobil dan lain-lainnya target kita sih kita menutup sekitar 30 jenis usaha yang kedepannya menjadi hukum-hukum komunitas kita jadi di komunitas kita nanti apa yang kita butuhkan kita ada ngapain kita jauh-jauh yang membeli di tempat orang sementara kita punya komunitas sendiri kita boleh di komunitas kita selain meningkatkan income dan dunia kita pasang kita udah gak lari kemana-mana sehingga kita bisa bersaing ke depan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan mungkin disini kan kita tahu sendiri ini bukan lagi rahsia pribadi rahsia umum lah kita bilang di kota dumai sendiri itu lapangan pekerjaan seharusnya banyak kenapa PT-PT banyak tapi kenapa yang menyanggur masih banyak kita harus sendiri tingkat dari orang lulus setiap tahunnya berbanding dengan lawan pekerjaan itu jauh berbeda sehingga kita jangan berpikir mindsetnya saya pengen cari kerjaan boleh cari kerjaan tapi kalau bisa kita upgrade saya pengen kunci tangan lapangan pekerjaan itu lebih bagus saya pengen mengajak teman-teman sekalian bagaimana caranya kita lebih upgrade lagi mindset kita supaya berpikir kita harus bisa menciptakan usaha bukan kita hanya bekerja itu mindset lama sekolah tamat bekerja sampai itu itu ada tapi mindset lama sekarang mindsetnya gimana sekolah tamat pinter bisa mempekerjakan itu lebih luar biasa akan menjadi pundi-pundi penghasilan akan menjadi pundi-pundi penghasilan nanti saya akan jelaskan pundi-pundi penghasilan tiap bulan seperti apa kalau bapak ibu tanam di satu slot dua slot tiga slot dan seterusnya jadi setiap slot itu akan menghasilkan setiap bulan setiap yang ditanam itu akan menghasilkan setiap bulan kalau kita berbicara tiap bulan nanti ada yang berbicara transparansi dana transparansi uang masuk disini kita betul-betul namanya transparansi kenapa bisnis kita memegang kepercayaan bapak ibu ini akan memberikan dampak positif bagi para melunial nah kita tahulah melunial di kita banyak yang positif banyak juga yang gak positif dalam artian salah guna ke tempat lain-lain gitu kan kayak melencing sama sini harapan kita siapa yang tergabung disini maka kita akan ikut membina bagaimana mereka mengenal bisnis dan lebih kreatif serta inovatif jadi makanya kita gak membatalkan si anak-anak melunial gabung di tempat kita kita bisa ikutin seluruh anak melunial sehingga mereka berpikirnya bisnis mempelajari bisnis lebih kreatif lebih inovatif gitu keuntungan bergabung di komunitas usaha muda mandiri nah saya berbicara keuntungan disini mewujudkan usaha muda mandiri kita pengen punya usaha dalam hati terkecil pengen setiap orang punya usaha tapi tidak terwujud karena tiga faktor tadi tapi disini kita akan mewujudkan kenapa? kita ini sudah mewujudkan bapak ibu bisa lihat cafe yang kita bangun ini ini hasil dari kepercayaan teman-teman yang ikut menemukan saham disini kemudian memperkecil modal usaha tanpa harus kita menabung dulu contohnya harus membawa 200 juta kita sudah bisa punya usaha kenapa? kok bisa dikatakan kita punya usaha? karena memang setiap menanam modal disini ada pemilik disini gitu memperkecil resingo seperti yang saya katakan tadi semakin ramai orang itu di dalamnya resingo kita semakin kecil disitu harusnya kita ngeluarin 200 juta kalau bangkur 200 juta sendiri tapi kita disini ngantung 1 juta 2 juta 3 juta ya segitulah tapi kita tetap memiliki usaha tersebut disini memperbesar peluang income kenapa? usaha ini betul-betul sudah kita ada yang namanya pihak menanggung jawab kenapa? bapak ibu walaupun bekerja usaha tetap kita jalankan monitoring transparansi harian sehingga permutatan usaha terus berjalan dengan konsep ramean tadi pasar dan pemasaran bisnis juta panjang yang akan menominasi pasar ya insya Allah ini harapan kita harapan terbesar kita pasar rumah ini kita pengen biar jangan lagi kita dengar kafe kafe siapa gitu ya kan? itu bapak ibu punya siapa? yuk mampir ke kafe ku mampir ke bapak ibu mampir ke jujian motorku pengennya kayak gitu bapak ibu pengen kita pengen itu kita udah punya andu di usaha itu dalam 30 jenis usaha yang kedepannya akan kami bangun kita punya harapan bapak ibu tergabung di dalam setiap usaha itu mempersatukan berbagai kalangan seperti yang saya bilang kita tidak saling kenal tapi kita menjadi satu bagian memperbanyak lapangan pekerjaan secara otomatis itu satu arah yang berjalan memiliki pasaran-pemasaran yang berbentuk otomatis ini salah satu keuntungan yang kami sangat-sangat ingin beritahuan kepada ibu bapak yang pengen punya usaha tapi keuntungannya seperti apa pasarnya kita belum tahu nih kita punya-punya kafe tapi kita gak tahu gimana sih rame atau enggak di sini jangan takut kenapa? kita orang rame kita orang yang berkomunitas kita orang yang punya sosial media mudah-mudahan kita rame kenalah pak kita juga gak jauh dari bunga square sebentar lagi bangun memiliki pasaran-pasaran transparansi dengan keuangan para investor nah gitu jadi kafe yang kita bangun ini sistem keuangannya ini sangat berbeda kenapa? kita akan transparan kita akan transparan dengan orang transparan dengan dalam artian yang penanggap investasi setiap orang pengen dong uang yang ditanamnya jadi apa uang saya? kayak gitu kan uang saya berjalanan seperti apa? jadi andai kata bapak ibu ikut cerita dalam kongres kita penggabung dan investasi saya nanam 20 juta tapi saya pengen tahu penghasilan per hari ini seperti apa? kalau kami berjalan itu adalah report harian jadi kasir kasir itu akan berikut setiap harinya kepada seluruh investor di grup itu yang tergabung setiap hari akan di report uang masuk uang keluar sehingga gak ada yang ditutupin lagi kemudian usaha dan ibadah setiap hari selain kita usaha disini kita ada nilai ibadahnya sekedar informasi itu bapak ibu setiap bulan dari setiap slot kita akan tarik 1% kita kumpulkan setahun sekali jadi kita akan mengadakan kegiatan sosial entah itu membangun masjid sumbang parti hasil entah sumbangan saja ada ke masjid atau apa gitu jadi ada nilai ibadahnya gitu 1% gak terlalu banyak tapi itu diambil dari setiap slot usaha andai kata kita punya 5,10 atau 15 jadi setiap slot akan diambil 1% nya dikumpulkan dan akan disumbangkan setiap tahun sekali jadi kita ada nilai ibadahnya kok nah gini estimasi atau contoh ya pendirian usaha contoh pendirian usaha 100 juta 100% dari 100 juta berarti 1 juta masing-masing orang punya 1% kalau dia nanam 1 juta oke satu orang bisa investasi maksimal 5% gak boleh lebih dari itu berarti contoh 5% saham oke lanjut contoh yang masih berikutnya megang saham seperti ini Andi adalah salah satu yang memegang cafe usaha mandiri investasi 1 juta maka Andi adalah pemilik 1% saham Dimas juga pemilik saham di cafe Dimas tanam 5 juta berarti Dimas 5% nah inilah yang saya bilang tadi tidak akan tertukar walaupun tanamnya 1% walaupun tanamnya 5% orang yang rame kita gak akan tertukar kita gak akan terbagi-bagi kayak gini 1 bulan 1 bulan omset kotor katakanlah 100 juta dipotong biaya berulangan lain-lain lain dan ketika lewat sisa omset laba versinya 50 juta Andi yang saham 1% berkali 50 juta berarti itu 1% 500 ribu sementara Dimas itu 5% apakah sama dengan Andi enggak Dimas dapatkan 2 juta 500 itu pertama perbulan itu perbulan laba cafe bapak-bapak ibu ibu saya ingat memberikan informasi cafe itu bisnis makanan yang gak pernah yang kata-kata sangat-sangat besar kalau kita bilang untungnya ini 50 juta kita ambil kecilnya saja gitu contohnya Yes dan terima kasih apabila bapak-bapak ibu ingat ada yang ditanyakan kepada kami boleh ajukan aja pertanyaan nanti kita akan bantu jawab kalau mau dibutin kalian kalian terima kasih 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 teman-teman dan juga teman-teman juga jelasin gimana konsep dari teman-teman usaha ini Nah yang dimana yang kita ketahui bersama-sama adalah bisnis mengembangkan uang secara bersama-sama. Prinsip-prinsip ini yaitu yang pertama ada pihak pendagang dan pengelola usaha secara langsung menjalankan kegiatan bisnis dengan kegiatan untuk menjalankan keuntungan kemudian berpihak. Seperti yang diberaskan tadi, kita ada yang namanya tim pengelola, tim pengelola itu adalah kita. Kita yang mengelola usaha tersebut. Nah dan juga ini ada yang namanya pihak pemodal. Pihak pemodal itu cuman bagi dari ibu-ibu atau abang-abang yang menangankan modalnya untuk pembangunan usaha. Terus yang kedua ada yang namanya modal atau aset. Nah modal atau aset yang dimasukkan di dalam bidik serta, serta di bidik-bidik satu. Termasuk melakukan karakter untuk mencapai keharmonisan persahabatan. Sehingga mampu mempunyai karakter masing-masing persahabatan yang melahirkan saling percaya, saling menjodoh amanah, dan saling menjodoh obor. Seperti yang diberaskan dalam teman saya tadi, kita yang awalnya tidak mengenal menjadi saling mengenal. Dan tahunya, gak tahu kan orang mana ada, orang mana tinggalnya. Tiba-tiba dengan adanya komunitas usaha ini kita menjadi satu keluarga. Nah yang dimana kebunan tetap satu, kita sama-sama ingin membangun ekonomi. Tentunya tetap satu. Apapun itu pas kebunannya kita sama-sama ingin membangun ekonomi. Cuma jauhannya aja yang berbeda-beda. Yang ketiga ini status kepemilikan aset bisnis serta. Yang pertama yang pertamanya selalu aset bisnis serta, banyak aset yang berlewai dengan mata uang. Status kepemilikannya menghadiri bersama persatuan serta. Baik secara, baik sebagai para pemogar ataupun sebagai penelola. Berbeda-beda seandainya ada anggota yang dimaksudkan rumah bersembang terhadap itu sebagai penelola maka peripunan tersebut juga termasuk melibat bersama. Jika peripunan tersebut merugik atau bangkut, maka rumah atau peripunan tersebut harus serat dibelar dengan menyinggung kerugian sesuai persi risiko kerugian yang menjadi tanggungannya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, usaha itu utroaktif lah sempatnya. Naik dan berburu. Kalau kita berbicara tentang untung-untungannya, kita melawan yang di atas. Tapi kita nggak tahu betapannya bagaimana, tentang apa yang kita jalankan. Tapi sebagai pergambaran, beginilah. Kita di sini juga punya aset. Ini aset-aset. Apa yang ada di sini ini aset. Jadi, apa yang selalu ditanam, kita akan membeli aset. Ustaz ini pembangunan sebalik 85 persen. Ini kita tinggal pembelian elektronik. Kita tinggal pembelian elektronik, pembelian perserangan perawatan dapur, dan bahan baku. Itu udah bisa buka. Nah, sengaja kita rembangkan hari ini supaya kita bisa melangkapi kekurangan itu. Sebetulnya bapak-bapak-bapak-bapak-bapak itu tertarik berbagi. Atau ada teman-temannya yang bisa direkomendasikan buat kita hatinya. Untuk bisa kita jumpai, kita berjelasin matiannya. Dan di sini ada yang menemani hak suara peserta syurga. Setiap peserta syurga yang menuju hak suara. Apakah dia sebagai pembelian maupun pengelola? Nah, dimana setiap peserta syurga, setiap pemberian maupun pengelolaan, mereka mempunyai hak suara. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk bersuara. Karena di sini ada yang khusus bersama. Yang namanya berjalan bersama, yang kita putuskan secara bersama. Tidak ada yang namanya putusan secara setiap. Kita bikin bersama, kita putuskan secara bersama. Dan kita berusia warna mencari jalan yang bersama-sama. Keuanganan hak dan tanggung jawab para pengelola. Para pengelola serta mempunyai keuanganan hak dan tanggung jawab yang sama di antara pengelola. Berarti ada pembangunan tugas kepada mereka. Akan tetapi pembangunan tugas yang dimaksud sehingga berkeluan. Buna menyuruhkan peraksanaan kegiatan busnis dan juga bisa melepas tanggung jawab tugas secara keseluruhan. Ya, tetap kita harus pelanggung jawab. Biasanya, bisnis bersama itu tetap harus ada yang namanya pengelola. Bisnis kalau tidak ada yang mengelola, ya sama saja. Tidak berharap. Kita punya uang pun, kita letakkan ke bank. Palingan, ya mungkin ada jenisnya. Cuma tidak tahu gunanya palingan berapa persen. Tetap juga mengelola. Nah, sama. Kalau kita ini, teman-teman, orang mas-mas sama ibu-ibu, nawa kembangannya ke kita. Kita kelola berapa sebut. Kita jadikan sebuah usaha. Kita bentuk usahanya usaha nyata. Sistem pengelola keputusan karena pengelola. Dua pengelola lebih dari satu orang. Nah, maka dalam pengelola keputusan untuk menungkapkan suatu kebijakan merasakan hati oleh seluruh pengelola pengelola. Bila satu orang saja, anggota pengelola tidak setuju, maka keputusan tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi. Jadi, yang pengelola itu juga tidak usah menambah keputusan sendiri. Nah, tentu, pengelola ada berapa orang. Ada dua orang, ada empat orang. Nah, jadi di situ ada keputusan yang dibantu. Jadi, apapun itu tetap ada namanya keputusan. Karena ini adalah bisnis-bisnis bersama. Pengelola keputusan, dalam pengelola keputusan atau kemampakan, suatu kebijakan bisnis serta, harus mengetahui suara lagi dari separi peserta. Mungkin dari bagi dokumennya berikut, lebih dari separi peserta ini bisa dibilang sebetul. Dan satu usaha itu yang menemani, pemiliknya adalah 50 orang. Kita anggap 50 orang, ya, pemiliknya. Jadi, ada satu keputusan yang harus diambil, dan harus diambilkan dari pemilik pekerjaan. Dan harus diambilkan dari 50 persen. Tandanya, 50 persen bagi dokumennya berdua 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 25. Berdua dengan yang setuju dengan faktanya pertama, itu yang ditubuh. Nah, jadi harus diambilkan dari separi peserta. Oke, sekian dari saya, apa yang ditanyakan, dan silakan kita tanya doa-doa berdua enggak, Mama. Jadi, supaya lebih santai, tanyaan yang berdua berdua. Gimana, Mas? Tari malam? Tentara apa, bingung gitu? Ya, tidak tahu ada jalanan. Ada kemungkinan yang masih bingung, atau ingin ditanyakan? Dari Ibu, ada yang sedikit ingin disampaikan, gitu? Bukan, gitu? Anak tahu, Ibu juga ingin disampaikan, Biasa UMKM, ya, nah, Ibu ini, Ternasa, apa ya, Ternasa UMKM, Ternasa UMKM, tutup Ibu rumah, Jadi, Ternasa UMKM ini, sudah tutup, ya? Mas, Mas, matanya mau nanya. Mau nanya, Pak, seandainya saya meminvest, itu 1%-nya berapa? Oke, saya berapa, ya? Seandainya saya mau invest, tutup 1%-nya berapa, ya? Kita lihat dari total pembangunan sebuah usahanya. Semungkin diilustrasikan tadi, contoh pembangunan usaha itu 1 juta. Berarti 1%-nya 1 juta. Berapa? 1%, Mas? Iya, iya. 1 juta. Kalau pembangunannya, diilustrasikan tadi, 100 juta, tetap pembangunan usaha tersebut. 1%-nya berapa? 1 juta. 100%, 100 juta. Nah, berarti, 1%-nya 1 juta. Dan, pembangunan kampe ini, ini 2 juta. Membangunan kampe ini adalah 2 juta. Jadi, 1%-nya adalah 2 juta. Kalau dari sini, 1 juta itu 1 juta usaha. Nah, berarti kalau apalagi 1 juta, anak-anak-anaknya 1 juta, berarti adalah pemilik 0,5% di KPO. Karena, persentase kan sesuai dari pengenal dari pembangunan usaha tersebut. Terus, kalau pembangunan usaha tersebut, kalau untuk pembangunan usaha tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh, penghasilan dari kafe ini adalah 50 juta, 1 juta, bersih. Sudah dibotong bagi karyawan, sudah dibotong industri, sudah dibotong pendaerah-ayah lainnya, dapatlah 50 juta bersih. Bapak memiliki saham di karyawan adalah 1%. Bapak adalah pemilik 1% dari kafe tersebut. Mula 10 juta, 1%-nya berarti Rp500.000. Dan Bapak akan menerima dalam bulan itu Rp500.000. Nah, tapi sebelum itu kan Bapak sudah mengetahui berapa pendapatan kafe perharinya. Hari ini, pendapatan kafe sekian. Besok, pendapatan kafe sekian. dan besoknya lagi berapa. Nah, jadi benar-benar setiap hari itu orang yang pesan tahu berapa pendapatan kafe perharinya. Jadi, yang menurut tidak ada yang kita tutupi nantinya dan yang meriput pendapatan kafe pengeluaran kafe itu bukan kita. Yang meriput pendapatan kafe itu adalah kasir. Kasir yang berkumpul. Jadi, kita melibatkan orang ketiga. Kita akan melibatkan orang ketiga untuk meriput langsung. Tapi, tetap kita korang. orang ketiga. Kita akan melibatkan kafe yang menurutkan kafe. Kita akan melibatkan kafe. Kita akan melibatkan kafe. Nah, kita akan melibatkan kafe. Kita akan melibatkan lima tahun. Kita akan melibatkan kafe. Kenapa? Kenapa? Pendangunan kafe ini 200 juta. 200 juta. Karena, itu tadi, tambah dengan 24-50 juta. Nah, jadi kita akan mempunyai tempat ini selama lima tahun. Jadi, selama lima tahun berjalan, kita tidak pusing nanti, mecilin harus biaya cewa, sebagainya. Palingnya, kita hanya menyediakan loyang khas untuk jangka lima tahun ke depan. Jadi, tahun berikutnya, apa langkah kita berikutnya? Apakah kita sudah punya tempat sendiri nantinya? Apakah nantinya kita pindah tempat? Atau kita buka cabang? Nah, kenapa tempat selama lima tahun? Per tahunnya? Per tahun yang? Per tahun yang? per tahun, satu tahunnya, sepuluh juta. Per tahun, sepuluh juta, berarti lima tahunnya, lima puluh juta. Dan, kita disini, frances, kita frances, kita frances, pastakanan Jadi, di Indonesia sudah 70 lebih capangnya untuk diriau belum ada ini kita yang pertama di Padang sudah ada, di MN sudah ada tapi untuk diriau belum ada diriau kita satu satunya nah ini franchise kita belum lisensi sama mereka jadi sekarang ini kita menyediakan tempat kita menyediakan tempat segala menu dari mereka kita ada 72 menu dari mereka 72 menu tapi kalau dari kitanya sendiri kita bisa menambahkan menu dari kita contoh, kita hanya menambahkan makanan khas dumai karena di rumah kan belum ada icon sebuah tempat usaha yang benar-benar icon dumai, bahasan dumai itu belum ada belum ada apa yang kita berkata ayo kita puca dumai ayo kita, kita yang mau bangun kuliner dumai itu kita yang mau bangun karena bumai ini potensinya sangat besar peluang ini masih sangat besar kita sudah berkata dari awal sudah ada semua ada kainnya di Indonesia kita sudah berkata kita sudah berkata kita sudah berkata kita sudah berkata kita yang ingin menambang kita yang ingin mengajak dan kita yang ingin perkenalkan kita yang ingin menambang iya usaha yang kita lakukan bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati